Dia Pitaloka Citra Resmi atau Citra Rasmi, tahun 1340 sampai tahun 1357, adalah seorang putri kerajaan Sunda Galuh. Menurut Pararaton, ia dijodohkan dengan Hayam Wuruk, Raja Majapahit yang sangat berhasrat untuk menjadikannya sebagai permaisuri. Akan tetapi dalam tragedi Perang Bubat, putri Raja Sunda ini bunuh diri setelah mendapati ayahnya, Prabu Maharaja, dan semua pengiring rombongan tewas, tradisi menyebutkan dia Pitaloka sebagai gadis yang sangat cantik. Hayam Wuruk, Raja Majapahit, dan dengan didasari alasan politik, ingin menjadikan putri Citra Resmi, Pitaloka, sebagai istrinya, ia adalah anak perempuan dari Prabu Maharaja Lingga Buwana dari Kerajaan Sunda. Pada referensi lain yakni Kitab Pararaton menyebut, yang menyatakan bahwa saat itu Hayam Wuruk mengutus pati madu, mak comblang dari Majapahit, datang ke Kerajaan Sunda untuk menjodohkan dan melamar Tuan Putri Sunda dalam suatu pernikahan kerajaan. Ada pun pada sisi lain, menurut beberapa sumber lain yaitu Wim van Zaten, seorang antropologis dari Universitas Leiden Belanda dalam The Poetry of Tembang Sunda, dan Jenor Duin dalam Bujangga Manix Journeys Through Java, topographical data from an old Sundanese source. Menyatakan saat itu wilayah Jawa dipandang memiliki budaya dan lembaga pendidikan agama yang lebih tinggi oleh masyarakat Sunda, sehingga banyak masyarakat Sunda belajar ke Jawa dan mengadopsi beberapa aspek budaya Jawa. Dengan kondisi tersebut, sehingga menjadikan Putri Sunda ingin menikah dengan Raja Jawa sebagaimana diungkapkan dalam carita parah yang an yakni Urang reya sangkan nu angkat ke Jawa, mumul nu lakian di Sunda, yang terjemahannya adalah awalnya mereka pergi ke Jawa, sebab Putri tidak mau bersuami orang Sunda. Berbesar hati serta melihat perjodohan ini sebagai peluang untuk mengikat persekutuan, dengan Kerajaan Majapahit yang besar dan jaya, Raja Sunda dengan suka cita memberikan restunya, dan ikut pergi mengantarkan Putrinya ke Majapahit untuk dinikahkan dengan Hayam Wuruk. Pada tahun 1357, rombongan Kerajaan Sunda tiba di Majapahit, setelah melayari Laut Jawa. Rombongan Kerajaan Sunda mendirikan pesanggerahan di lapangan Bubat, di bagian utara Trawulan, ibu kota Majapahit. Mereka menantikan jemputan dari pihak Majapahit serta upacara kerajaan yang pantas, layaknya pernikahan agung kerajaan. Dari pihak Kerajaan Majapahit memiliki dilema atas kedatangan calon permaisuri ini, menurut catatan dari Pustaka Rajia-Rajia yang berasal dari Cirebon dan merupakan bagian dari naskah Wangsakerta, yang tersimpan di Museum Sejarah Sunda, Sri Baduga, di Bandung. Kakek Hayam Wuruk yaitu Raden Wijaya, penerus tahta Kerajaan Sunda ke-26, adalah putra dari rakyat Jaya Dharma yang menikah dengan Dia Lembutal, di mana rakyat Jaya Dharma yang tewas diracun akibat perebutan kekuasaan, merupakan putra mahkota Kerajaan Sunda dari Prabu Guru Dharma Siksa. Sehingga Hayam Wuruk dianggap masih memiliki kekerabatan dekat dengan calon permaisuri, hal ini menjadikan Gajah Mada menyampaikan kepada rombongan Kerajaan Sunda bahwa perkawinan antara Hayam Wuruk dan Dia Pitaloka tidak dapat dilaksanakan. Merasa dipermalukan, rombongan Kerajaan Sunda pada akhirnya memilih berperang dengan Majapahit demi menjaga kehormatan. Sedangkan pada bagian lain, menurut seorang arkeolog Indonesia bernama Agus Arismunandar yang menafsirkan dari kisah Panji Angreni, 1801, menyatakan bahwa ayah Anda Hayam Wuruk yang bernama Kertawardana, suami dari Tribu Wanatungga Dewi, berkeberatan dengan pernikahan tersebut. Terlebih Hayam Wuruk telah dijodohkan dengan Indu Dewi, anak Raja Dewi Maharajasa yang berkedudukan di Daha, Kediri, sehingga Kertawardana memerintahkan Gajah Mada untuk membatalkan pernikahan tersebut. Selain kedua hal tersebut di atas, sebuah informasi yang masih dipelajari sumbernya menyatakan, bahwa Mahapati Gajah Mada memandang peristiwa ini sebagai kesempatan untuk menaklukkan Sunda di bawah Kemaharajaan Majapahit. Dan bersikeras bahwa Sang Putri dipersembahkan untuk Raja Majapahit, sebagai tanda takluk Kerajaan Sunda di bawah Kekuasaan Majapahit, Raja Sunda amat murka dan memilih melawan Majapahit demi menjaga kehormatan. Akibat ketegangan ini terjadi pertempuran antar Rombongan Kerajaan Sunda melawan Tentara Majapahit, Rombongan Kerajaan Sunda berniat untuk Belapati melakukan puputan demi membela kehormatan mereka di lapangan bubat. Meskipun memberikan perlawanan dengan gagah berani, Rombongan Kerajaan Sunda kewalahan dan akhirnya gugur dalam kepungan Tentara Majapahit, hampir seluruh Rombongan Kerajaan Sunda tewas dalam tragedi ini. Tradisi dan kisah-kisah lokal menyebutkan bahwa dalam kesedihan dan hati yang remuk redam, Sang Putri melakukan bunuh diri untuk membela kehormatan dan harga diri negaranya. Menurut tradisi, kematian dia Pitaloka diratapi oleh Hayam Wuruk serta segenap rakyat Kerajaan Sunda yang kehilangan sebagian besar keluarga kerajaannya. Oleh masyarakat Sunda, kematian Sang Putri dan Raja Sunda dihormati dan dipandang sebagai suatu keberanian dan tindakan mulia untuk membela kehormatan bangsa dan negaranya. Ayah Sang Putri, Prabu Maharaja Linggabuana disanjung dan dihormati oleh masyarakat Sunda dengan gelar Prabu Wangi atau bahasa Sunda, raja yang memiliki nama yang harum karena tindakan heroiknya membela kehormatan negaranya melawan Majapahit. Keturunannya, Raja-Raja Sunda yang kemudian diberi gelar Sili Wangi dari kata Sili Wangi dalam bahasa Sunda berarti penerus Prabu Wangi. Tragedi ini sangat merusak hubungan antara kedua kerajaan ini yang berakibat permusuhan hingga bertahun-tahun kemudian, hubungan kedua negara ini tidak pernah pulih kembali seperti sedia kala. Sementara itu di Kraton Majapahit, Gajah Mada menghadapi permusuhan dan ketidakpercayaan karena tindakannya atas dasar fakta kedekatan kekerabatan dia Pitaloka dan menjalankan keinginan Ayahanda Hayam Wuruk, kertawar dana tersebut. Namun berakibat kurang baik kepada terlukainya perasaan Raja Hayam Wuruk. Kisah Putri Dia Pitaloka dan Perang Bubat menjadi tema utama dalam Kidung Sunda. Catatan sejarah mengenai peristiwa Pasunda Bubat disebutkan dalam Pararaton, akan tetapi sama sekali tidak disinggung dalam naskah negara kertagama yang merupakan sumber primer UNESCO. The Memory of the World Register for Asia Pacific dan memiliki informasi lebih kuat, karena negara kertagama ini ditulis tahun 1365, periode kekuasaan Hayam Wuruk. Menurut beberapa sejarawan termasuk Aminuddin Kusdi menyebut bahwa Kidung Sunda digunakan sebagai sumber sejarah sekunder ataupun tersier, karena berbagai fakta sejarah di dalamnya tidak sesuai dengan sumber-sumber lain yang lebih kredibel seperti Prasasti. Di samping melihat periode penulisan Kidung Sunda pada abad ke-19 yang merupakan masa munculnya beberapa karya sastra kontroversial. Terima kasih telah menonton!